Untuk kondisi Pegi sendiri, memang terpidana yang terdahulu? Ya kondisi Pegi saat ini baik-baik saja, tidak mengalami tekanan atau penganiayaan yang diceritakan oleh terpidana yang terdahulu, karena sekarang fasad ketangkep juga sudah viral kan, sudah rame, jadi ya mana berani lah ya, kalau memang dulu itu terjadi, kalau sekarang mana berani dikawal rekan-rekan media juga kan, selalu update perkembangannya, baik-baik saja hanya kelihatan lebih kurus saja, daripada yang pertama kali ditampilkan saat kompresi perspolda Jawa Barat itu. Pak, kemarin itu Kadis Umar Kori bilang bahwa dalam kasus Pegi sendiri ini ada indikasi kayaknya terlibat dalam menunjukkan dengan adanya keterangan, mengganti nama, Nah itu bagaimana dan itu kan bisa menemukan lembaran baru, menemukan kemungkinan lembaran baru tak bisa terkait dengan pegistiawan dan pegistiawan itu. Ya, jadi silahkan penyidik ya, penyidik itu kan mencari alat buti yang menguatkan, agar pegistiawan yang sudah ditampilkan tersangka itu memang banyak bukti petunjuk atau bukti-bukti lainnya kan, silahkan saja nanti dibuktikan di pengadilan kan, yang jelas pertama, yang paling mendasar adalah, tidak bisa orang dikatakan menjemunyikan, kalau kami masih meyakini ini kan bukan DPO-nya gitu, Pegi LS Perong ini, ini pegistiawan orang yang berbeda, kan begitu? Nah jadi mau yang dilakukan ayahnya itu, ya kalau memang benar juga, tidak bisa dikatakan menyembunyikan, silahkan pidananya apa, buktikan aja dulu pegistiawan hanya pelaku atau bukan, kalau pegistia itu hanya bukan pelaku, mau apa? Masih nggak pakai otak? Ya, nah pergantian nama itu memang nama gaulnya Robi, iya, dan adiknya, nama adiknya itu Robi Setiawan, memang nama gaul kalau menurut keterangan adiknya juga ya, tapi tidak ada hubungannya, dan sejak sebelum, sebelum 2016, sebelum kejadian itu juga, memang nama gaulnya Robi kalau menurut informasi dari keluarga, jadi tidak ada hubungannya itu sangat, sangat, gini, dangkal ya, kalau kemudian gara-gara ganti nama lalu dicurigai kan, pokoknya dulu nih, ini yang paling penting, penyidik dalam putusan pengadilan, yang sudah berkeluatan hukum tetap, atas nama 8 terpidana, tidak pernah menggali motif, padahal yang namanya pembunuhan berencana, itu digali motifnya, tidak ada orang tiba-tiba datang, nggak kenal kemudian membunuh, itu tidak ada, apalagi pembunuhan berencana, merencananya kan, sejak kapan? Bagaimana merencananya? Apa motifnya? Apa sakit hatinya? Tidak ada di putusan pengadilan. Makanya Pak Arianto semalam, dalam salah satu acara di Ainews, mengakui itu janggal, dari penyidikan, penuntutan, sampai putusan, janggal dengan bukti, dengan dakwaan seminim itu. Tapi karena sudah diputus, ya kita hormati, kan begitu? Nah, kali ini, oh nanti dulu, kalau mau asal-asal aja putus, dibela, amati menghukum, dipantau sama media, kan? 18 saksi yang tadi memberatkan, ya silahkan saja, itu kan penyidik tadi, mengumpulkan alat bukti, yang menguatkan, atas sangkaannya. Tapi di pengadilan, jangan coba-coba, saya akan cecar itu satu persatu. Dari mana memberatkannya? terima kasih. Terima kasih.